Intro Selama dalam kurun waktu satu bulan, personil satuan resesa narkoba Polres Tanjung Balai mengungkap sembilan kasus narkotika dengan sepuluh orang tersangka. Penangkapan terhadap kesepuluh tersangka itu dilakukan terhitung dari 21 September hingga 21 Oktober tahun 2019. Dalam penangkapan yang dilakukan oleh personil sat narkoba Polres Tanjung Balai itu, tiga orang diantaranya mendapat tindakan tegas, terukur dan terarah di bagian kakinya dikarenakan melawan dengan petugas saat akan diamankan dari tempat kejadian perkara. Kapolres Tanjung Balai, AKBP Putu Yuda Prawira saat menggelar konferensi PERS menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan, status kesepuluh orang pria dewasa yang ditetapkan sebagai tersangka itu perupakan sebagai distribusi narkotika jenis sabu. Di samping menerangkan status usia maupun pekerjaan para tersangka, mantan kasa Transkrim Polres Tabes Medan, Pol Dasu itu juga mengatakan bahwa pihaknya telah berkomitmen untuk memberantas dan membersihkan narkoba dari kota Tanjung Balai. Sebagai langkah untuk mewujudkan komitmen tersebut, program Polisi Rindu Masyarakat dibentuk yang bertujuan untuk mendekatkan Polri dengan masyarakat agar pesan-pesan kamtik mas tentang bahaya narkoba bisa sampai ke masyarakat. Sudah ada September sampai 12 Oktober, selama saya, mulai saya menjabat, sudah ada 9 kasus yang berhasil kita lengkap, berdiri dari 10 orang tersangka. Jadi total para bukti itu ada 249,05 gram yang berhasil kita mancana kita cita. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Eko Sirai, Tribulata TV, Salam Tribulata! Terima kasih. Terima kasih.